Pemirsa sesuai tahapan pilkada serentak tahun 2024, pihak KPU Palembang menyatakan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang lolos dan bisa mengikuti pelaksanaan pilwaku Palembang pada November 2024 mendatang. Sesuai dengan tahapan pilkada serentak tahun 2024, pihak KPU Kota Palembang melaksanakan penetapan paslon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Di kantor KPU Kota Palembang pada minggu 22 September 2024, Ketua KPU Palembang Syawaludin mengatakan, dalam penetapan ini ketiga paslon wali kota dan wakil wali kota Palembang, yakni Yuda Bahar, Fitri Nandri, dan Ratu Dewa Prima Salam dinyatakan lolos. Tahap selanjutnya akan dilakukan pengundian nomor urut paslon pada 23 September 2024. Wali kota 2024 itu besok kita di tanggal 23 ada dua agenda. Pertama pengambilan nomor urut undian dan juga kita penandatangan fakta integritas kampanye damai. Di tanggal 25 itu, itu sudah start hari pertama untuk kampanye. Sementara itu, Komisioner KPU Palembang, Sri Mariyati, mengatakan, dalam penetapan paslon sendiri sempat mengalami kendala, seperti adanya paslon yang memberikan foto yang tidak sesuai petunjuk teknis, namun hal tersebut sudah dilakukan perbaikan. Perifikasi pertama kemarin memang ada beberapa calon yang melakukan perbaikan, tapi itu tidak terlalu signifikan, hanya ada perbaikan di foto ya, karena pada saat itu ada beberapa calon yang melampirkan foto yang tidak sesuai dengan yang dijubis. Jadi seharusnya latar yang putih mereka melampirkan dengan foto letak merah, jadi itu yang harus diperbaikan. Anugerah Sandi Pratama, PAL TV